Assalamualaikum, selamat datang di channel Anisio Rizmi Di video kali ini kita akan bikin Twister Bread Jadi ini tuh sejenis roti sobek gitu, tapi bentuknya di pelintir-pelintir Di pembuatan roti kali ini, Umi menambahkan satu bahan yaitu santan bubuk Dan bener-bener gak nyangka banget sama hasilnya Ternyata tekstur dari rotinya sendiri lembut, empuk, dan seratnya itu panjang-panjang banget Tuh kelihatan ya, serat dari rotinya bener-bener panjang-panjang dan teksturnya ini lembut banget Nah sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi Langsung aja ke cara pembuatannya Yang pertama kita siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering Kemudian kita tambahkan dengan 250 gram tepung terigu protein tinggi Di sini Umi pakai cakra kembar Umi pakenya yang premium ya Selanjutnya kita tambahkan dengan 20 gram santan bubuk Ini santan bubuknya Umi pakai merk kara atau teman-teman bisa pakai merk yang lain Selanjutnya kita tambahkan dengan 35 gram gula pasir Dan tentunya kita tambahkan juga dengan 4 gram ragi instan Selanjutnya ini bahan keringnya kita aduk-aduk sampai tercampur rata Kalau udah tercampur rata selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 1 kuning telur Di sini Umi pakai kuning telurnya aja ya Tambahkan dengan kurang lebih 140-150 ml air Di sini Umi pakai air dingin jadi air es gitu dari kulkas Tambahkan airnya secara perlahan-lahan sambil diaduk Jadi kalau konsistensi dari adonannya udah pas Hentikan penambahan airnya Di sini total penambahan air Umi sekitar 140 ml aja Tapi kalau dirasa adonannya masih terlalu kering bisa ditambahkan lagi ya airnya Nah kalau adonannya tadi udah agak tercampur Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 3 gram garam Dan 35 gram margarin atau teman-teman bisa ganti pakai butter Aduk dulu sampai agak tercampur Nah kalau udah mulai susah diaduk pakai spatula Selanjutnya bisa kita lanjut aduk dengan menggunakan tangan yang bersih Kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata Dan kalau udah tercampur rata ini tekstur dari adonannya udah mulai kalis Atau yang artinya sudah tidak menempel di wadah Bisa diperhatikan teksturnya ini nggak terlalu lengket atau nggak terlalu basah Tapi nggak juga terlalu kering jadi pas banget Selanjutnya kita mixer sampai teksturnya menjadi halus, kalis dan juga elastis Untuk memixernya berapa lama Umi? Ini memixernya tergantung dari mixer masing-masing ya Kalau ini Umi mixernya selama kurang lebih kira-kira 5-7 menitan Adonannya udah mulai kalis dan elastis Untuk memixernya adonan roti jangan terlalu lama ya teman-teman Nanti bisa overmix yang menyebabkan adonan rotinya jadi lengket dan susah untuk dibentuk Kalau udah dimixernya selama kurang lebih 5-7 menit Kita cek keelastisannya Kita ambil sedikit adonan dan kita lumuri tangan kita dengan sedikit margarin Kemudian kita rentangkan perlahan Kalau udah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek Tandanya adonannya sudah elastis dan siap untuk kita gunakan Bulatkan adonan dan ini adonannya akan kita istirahatkan dulu ya Selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat Jangan lupa tutup dengan kain bersih atau plastik wrap supaya adonannya gak gampang kering Dan setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit ini adonannya sudah mulai mengembang Kita kembiskan dulu adonannya untuk membuang gas yang terjebak di dalam adonan Selanjutnya pindahkan adonan ke alas kerja atau ke alas datar Kita ulen sebentar sampai bentuknya menjadi bulat Selanjutnya taburi permukaannya dengan tepung terigu Kemudian kita gilas Gilas secara perlahan sampai bentuknya menjadi pipih dan memanjang Nah disini kita gilas sampai tebalnya kurang lebih 1 cm Kalau udah kita gilas tipis selanjutnya agak kita rapikan dulu supaya bentuknya menjadi persegi atau persegi panjang Jadi nanti gampang ya untuk melipatnya Selanjutnya tambahkan isian di tengah-tengah Nah disini Umi pakai isian kacang hijau Ini isiannya udah Umi bikin waktu pembuatan onde-onde ya teman-teman Jadi ini isiannya Umi simpan di dalam freezer dan Alhamdulillah masih awet dan masih bagus banget Untuk resep isiannya nanti akan Umi tulis di description box Dan untuk cara pembuatannya teman-teman bisa cek aja di pembuatan onde-onde Itu udah Umi jelaskan secara lengkap dan ini rasa dari isiannya sendiri bener-bener enak ya teman-teman Teksturnya legit dan lembut banget Kalau isiannya udah rata selanjutnya ini bisa kita lipat Jadi sisi kanan dan sisi kirinya sampai bertemu ya teman-teman seperti ini lipatnya Setelah kedua sisinya saling menimpa disini bisa kita rekatkan ya bagian ujungnya Tuh kita rekatkan supaya isiannya nggak keluar-keluar Bagian samping kanan dan kirinya juga kita rekatkan Dan kalau udah direkatkan ini semuanya udah rapet ya Selanjutnya taburi permukaannya dengan tepung terigu Kemudian kita gilas kembali sampai panjangnya kurang lebih 26 x 16 cm Atau bisa disesuaikan dengan loyang yang teman-teman gunakan Oh iya untuk isiannya kalau teman-teman nggak mau pakai isian kacang hijau Bisa diganti pakai keju atau selai coklat Jadi selai coklatnya tinggal dioles tipis-tipis aja kemudian dilipat seperti yang sudah Umi contohkan tadi ya Nah disini Umi mau menggunakan loyang ukuran 22 x 16 x 5 cm tingginya Jadi ini lebarnya Umi ukur sesuaikan dengan loyang yang Umi gunakan ya Yaitu 16 cm Selanjutnya bagi adonan jadi 2 bagian dan perbagiannya kita bagi lagi jadi 2 bagian Nah ini udah terbentuk 4 bagian ya Selanjutnya perbagiannya kita bagi lagi jadi 2 bagian lagi Jadi totalnya disini ada 8 bagian Nah kalau udah kita bagi-bagi selanjutnya kita ambil 1 bagian adonan Ini bentuknya kayak gini ya teman-teman Tinggal kita pelintir aja seperti ini Tuh gampang banget cara ngebentuknya Setelah dipelintir selanjutnya bisa kita susun di atas loyang atau ke dalam loyang Umi ulangi lagi ya cara twisternya tuh gampang banget Nih tinggal kita puter aja kayak gini Beberapa kali muternya Kalau udah selanjutnya bisa kita susun ke dalam loyang Disini kita susun rapi supaya adonan yang selanjutnya bisa masuk dan muat Kalau dikasih isian selai coklat ini olesannya tipis-tipis aja ya selai coklatnya Supaya coklatnya tuh nggak terlalu meleber Nah ini udah masuk adonan yang terakhir Kita masukkan aja ke dalam loyang Nih jadinya muat, bagus, lucu banget ya teman-teman bentuknya Nah selanjutnya ini adonannya akan kita istirahatkan selama kurang lebih 20-30 menit Atau sampai adonannya mengembang 80% Jangan lupa kita tutup dengan kain supaya adonannya nggak gampang kering Dan setelah diistirahatkan selama kurang lebih 25 menit ini adonannya sudah mengembang 80% Cukup cepet ya teman-teman kebetulan suhu di ruangan rumah Umi lagi panas banget Jadi untuk lama purvingnya bisa disesuaikan dengan suhu sekitar di ruangan teman-teman ya Nah kalau udah mengembang selanjutnya bagian permukaannya kita oles tipis-tipis aja dengan susu cair full cream Dan untuk toppingnya disini Umi tambahkan biji wijen dan juga keju cedar yang udah diparut Kalau isian teman-teman tadi coklat bisa dikasih toppingnya itu mesex ataupun choco chips ya Nah ini adonannya siap kita masukkan ke dalam oven Pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit Kalau suhu ovennya sudah stabil baru kita masukkan adonan Dan lanjut disini kita oven selama kurang lebih 25 menit di suhu 180 derajat celcius Kalau teman-teman pakai oven tangkering gunakan api sedang cenderung besar Di oven selama kurang lebih 25-30 menit atau sampai bagian permukaannya berwarna kecoklatan Dan setelah di oven selama kurang lebih 25 menit ini bagian permukaannya sudah berwarna kecoklatan Tanda kalau rotinya sudah matang Pas kita buka tutup ovennya ini aromanya langsung wangi banget Jadi ada aroma kacang hijau, ada aroma-aroma santan yang gurih gitu Kemudian ada aroma wijen dan keju ini enak banget wanginya Nah selagi rotinya masih panas-panas langsung kita oles tipis-tipis dengan margarin atau butter Supaya tekstur rotinya itu lebih lembut dan lebih moist dan lembutnya ini bisa tahan lama Tuh setelah kita oles pakai margarin ini permukaannya jadi lebih mengkilap ya teman-teman Teksturnya juga lebih lembut dan aromanya juga lebih wangi Dan masih dalam keadaan panas-panas ini langsung kita keluarkan aja rotinya dari loyang Nah ini langsung kita balik aja kemudian kita alasi dengan alas roti Nah ini dia twister bread isi kacang hijaunya udah jadi Aromanya bener-bener wangi banget, tampilannya juga cantik Warna dari permukaannya juga bagus banget ya teman-teman, kematangannya pas banget Tuh dari sobekanya aja udah kelihatan kalau tekstur dari rotinya ini lembut banget Bisa teman-teman perhatikan juga untuk serat rotinya ini bener-bener panjang dan halus ya teman-teman Asli masih gak nyangka, cuma nambahin beberapa gram santan bubuk instan aja Ini tekstur rotinya bener-bener lembut, seratnya tuh panjang-panjang dan aromanya itu wangi banget teman-teman Tuh lembut banget ya, isiannya tuh enak banget teman-teman, ini legit banget Langsung aja kita cobain, bismillah Untuk rasanya sendiri, jadi rotinya tadi Umi bikinnya tuh gak terlalu manis Tapi karena isian dari selai kacang hijaunya tadi itu udah manis Jadi ini pas banget rasanya Ada juga sedikit rasa gurih dari santan bubuk dan topping kejunya Dan teksturnya ini super duper lembut banget Tuh kelihatan banget ya lembutnya, seratnya juga panjang-panjang dan halus Nah mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah 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 Selamat mencoba di rumah